Dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, guna mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan sanitasi dasar dan terbebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan, pemerintah kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan telah menyelenggarakan Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau yang dikenal dengan STBM Gerakan STBM ini dilakukan secara mandiri oleh masyarakat bersama kader kesehatan lingkungan di setiap wilayah yang berpedoman pada program 5 Pilar STBM Kelima pilar tersebut diantaranya Stok buang air besar sembarangan Cuci tangan pakai sabun Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga Pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga Program 5 Pilar STBM tersebut ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan Kader kesehatan lingkungan yang telah ditunjuk oleh wilayah kelurahan masing-masing akan melakukan pendataan dan edukasi mengenai 5 Pilar STBM tersebut kepada masyarakat sekaligus untuk melakukan pemantauan lingkungan rumah dan sekitarnya Bagi setiap rumah yang telah dikunjungi oleh kader kesehatan lingkungan akan diberikan label berupa stiker sebagai media untuk identifikasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat Yang selanjutnya akan dimonitoring oleh tim dari dinas kesehatan, kelurahan, dan puskesmas setempat Strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM mengintegrasikan tiga komponen STBM Yaitu penciptaan lingkungan yang kondusif atau enabling environment Merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta Peningkatan kebutuhan sanitasi atau demand creation merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan kepemilikan terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat Kemudian peningkatan penyediaan sanitasi atau supply side merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan sanitar Kami dari Kelurahan dengan adanya kegiatan STBM ini berupaya merubah perilaku masyarakat, khususnya di wilayah RWN 6 Dari kebiasaan membuang air besar sembarangan menjadi membuang air di jaman sehat Dan ke depannya berharap bahwa kegiatan ini sebagaimana kita ketahui perlu adanya kerjasama lintas sektora Bukan hanya kami, juga puskesmas, kecamatan, dinas kesehatan, dan juga dinas intrasi terkait lainnya Dan dengan ada kegiatan STBM ini untuk menuju lima pilar dari STBM tersebut Akan dilanjutkan dengan mencuci tangan di air busi yang mengalir seperti itu Kami dari kader casting Kelurahan Rokok, puskesmas kunciran baru Melakukan pendataan edukasi kepada warga untuk melakukan lima pilar Seperti stop buang air bersih sembarangan, cuci tangan dengan sabun, pangan aman sehat, pengelolaan limbah rumah tangga, pengelolaan limbah cair rumah tangga Dengan adanya kegiatan tersebut, warga semakin sadar melakukan hidup bersih dan sehat Sehingga warga terhindar dari penyakit-penyakit seperti DBD, cikungunya, dan sebagainya